Yo, ada cara baru buat ngasilin duit dari YouTube, yaitu adalah YouTube Brand Connect. Apa sih YouTube Brand Connect ini? Jadi, YouTube Brand Connect ini menurut Google adalah platform layanan mendiri yang menghubungkan antara konten kreator kayak kita, YouTuber, dengan brand-brand tertentu. Nah, si brand ini dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk bernegosiasi dengan kalian. Apakah kalian akan menerima tawaran dari brand atau enggak? Ya, dulunya YouTube Brand Connect ini adalah Fembit. Nah, Fembit ini itu perusahaannya diakuisisi oleh YouTube dan merubah rebranding nama menjadi YouTube Brand Connect. YouTube menawarkan cara baru buat kita mendapatkan penghasilan, bukan cuma dari AdSense doang, tapi juga dari hal-hal lain. Pertama-tama kita harus mengetahui kalau ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mendapatkan akses YouTube Brand Connect ini. Pertama, di sini kita harus minimal usia 18 tahun dan juga sudah termasuk atau tergabung dalam program partner YouTube, yaitu adalah YouTube AdSense ya. Minimal 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan kalian sudah aktif monetisasinya. Nah, kalian juga harus tinggal di salah satu negara atau wilayah yang tersedia atau sudah dipilih oleh YouTube. Dan terakhir, tidak ada teguran atau pedoman komunitas yang kalian langgar. Kalau kalian sudah berhasil untuk mendapatkan aksesnya, maka kalian akan dikirim berupa email, yakni sebagai berikut. Di sini kalian bisa melihat, akses dari YouTube itu diberikan kepada orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Nah, di sini kalian bakalan dapat email. Kalian bisa baca sendiri ini cara kerjanya. YouTube bakalan menggunakan statistik channel kalian untuk seperti demografi penonton, jumlah subscriber, dan lain-lain. Kalau kalian sudah mendapatkan email seperti ini, kalian bisa klik mulai di sini atau yang ada di sini. Klik mulai, maka kalian akan diarahkan ke YouTube channel studio kalian. Nah, di sini kalian bisa ke YouTube channel studio, terus ke penghasilan, nanti pada bagian ringkasan ini ke Brand Connect, kalau sudah punya ya. Nah, di sini kalian tinggal klik mulai, baca persyaratannya, lalu kalian scroll ke bawah. Nah, di sini kalian bisa masukin nama lengkap kalian. Masukin alamat email kalian, dan nama perusahaan. Kalau misalnya kalian bukan dari perusahaan dan perindividu, kalian ketik aja T garis miring A. Kalau kalian sudah mengisi ini, lalu klik centang di sini, dan klik setuju. Kalian bisa menawarkan kepada brand-brand yang bakalan melihat channel YouTube kalian. Misalnya untuk video panjang, kalian bisa masukin harga, ya ini terserah kalian sih. Aku bakalan masukin harga Rp300.000 untuk video panjang, dan juga untuk video short, aku bakalan masukin Rp50.000 aja. Terus, selanjutnya klik berikutnya, dan kalian bisa memasukkan alamat email opsional untuk berhubungan dengan kalian langsung. Setelah kalian masukin email, lalu klik selesai. Nah, di sini kalian bisa melihat, kalau untuk channel aku itu, minat penonton dari channel aku ada Value Shoppers. Dimana Value Shoppers itu sangat tinggi, PC Gamers juga sangat tinggi, dan juga high-end komputer Aficionados itu juga sangat tinggi. Kalian bisa melihat, informasi lebih lengkapnya, kalian klik aja lihat kit media di sini. Nah, di sini kalian bakal melihat semua ringkasan dari channel YouTube kalian. Mulai dari subscriber, bagaimana analisa view-nya, retensi, dan lain-lain. Kalian juga bisa mengganti deskripsi channel kalian dengan cara klik edit di sini, dan masukin deskripsi dari channel kalian itu tentang apa. Kalian juga bisa mendownload PDF dari ringkasan YouTube channel kalian, yang bisa digunakan sebagai portfolio kalian terhadap brand-brand yang ingin menawarkan jasa mereka. Klik aja download PDF di sini, dan klik save. Mungkin informasi dari YouTube Brand Connect ini masih terbatas, karena fitur ini masih sangat baru, masih beta sekali. Jadi, ini juga masih di beberapa negara aja, yang bisa mengakses untuk YouTube Brand Connect ini. Nah, kalau kalian ada pertanyaan seputar YouTube Brand Connect ini, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi sama-sama. Thank you for watching, see you next time, dan bye. Bye-bye.